Ketua Umum Partai Nasdam Surya Palok kabur saat ditanya soal 12 senjata api yang ditemukan KPK di rumah Dinas Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Selain 12 senjata api, KPK juga mendapati uang tunai senilai 30 miliar rupiah disimpan dan disembunyikan di rumah mentan tersebut. 12 pucuk senjata api dan uang tunai 30 miliar itu langsung diangkut untuk dijadikan barang bukti. Saat ditemui di Nasdam Tawar Cekini, Menteng, Jakarta, Pusat, Surya Palok justru menghindari awak media. Surya Palok terlihat hanya tersenyum ketika ditanya soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadernya itu. Surya Palok hanya menjanjikan akan menjawabnya nanti. Nanti, nanti ya, kata Surya Palok. Surya Palok yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nasdam Hermawi Taslim langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdam Tawar. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya, Kompenspol Hirbak Wahyu Setiawan menegaskan bahwa barang bukti senjata api itu diantaranya berjenis SNW, Walter hingga Tan Foglio. Seluruh barang bukti itu sedang dianalisis oleh pihak terkait. KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dan detail perkara. Hanya saja dari sumber internal KPK menyebut bahwa Mentan, Sahrul, dan kawan-kawan diduga terlibat dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan. Selamat malam dan selamat berkaitan kita sebahwa diinformasikan bahwa saat ini rumah Kementerian Pertanian atau Menteri Pertanian Syahrul di gerbek KPK atau di beledai KPK dan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Kementerian Pertanian 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 Terima kasih telah menonton!